PONTIANAK Dengan jumlah 20 penghulu itu terbilang kurang Tapi dia memastikan peristiwa pernikahan masih bisa terlayani dengan baik Untuk yang kurang itu, Mikrat menyebut berada di kecamatan Pontianakota dan Barat Sebab peristiwa pernikahan di dua kecamatan ini terbilang banyak Men siasati kekurangan tersebut, para penghulu mengatur waktu pernikahan para calon pengantin Jadwal yang paling banyak terjadinya peristiwa pernikahan berada di hari Sabtu dan Minggu Peminggu kurang lebih ada 150 peristiwa pernikahan dan satu bulan kisaran 600 pasang pengantin Yang jelas begini, dengan 20 penghulu ini memang masih bisa terlayani Kalau terkait cukup apa tidaknya masih kurang sebenarnya Tapi insya Allah masih bisa dilayani oleh penghulu-penghulu di kota Pontianak Di Pontianak, kota dan Barat Karena memang peristiwa di dua kecamatan itu lebih banyak Untuk diketahui, jika melaksanakan pernikahan di KUA pada hari kerja maka tidak dikenakan biaya Sedangkan di luar KUA tidak pada hari kerja maka dikenakan biaya sebesar 600 ribu rupiah Yang di store ke gas negara Molit Pond TV memberitakan